Masuk ke klaim yang terakhir, ini adalah waterproof sesuai dengan namanya Aku langsang... Aku langsang Hi, ketemu lagi di channelku Maria Kali ini aku super excited karena akan mereview produk baru lagi dari Makeover Ya, kalau misalnya nih kalian udah ngikutin instastory instagramku Kemarin aku udah sempet ya kasih lihat disitu Kalau Makeover ada produk baru yaitu namanya Last Impulse Waterproof Mascara Buat kalian yang pecinta mascara kayak aku Aku tuh biasanya kalau ada mascara baru langsung penasaran gitu pengen cobain Karena itu wajib banget Lipstick sama mascara itu wajib banget aku pakai sehari-hari Jadi aku penasaran banget langsung aja aku check out Karena memang hari itu baru banget launching Dan setelahnya barulah aku lihat di instastory Ada beberapa influencer ternyata udah nyobain mascaranya ini Hasilnya bagus kayak lentik dan hitam gitu Ini punya aku baru datang kemarin langsung akan aku review di hari ini Aku pakai juga baru di hari ini Pastinya akan aku kupas tuntas selengkap-lengkapnya Mulai dari teksturnya kayak gimana aplikatornya Hasilnya sampai ke tes ketahanan Kalau kalian penasaran pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat Berfaedah melebih yang kalian kira So aku akan tambah bersemangat buat video Dan seneng banget kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Pertama aku akan bahas untuk packagingnya Mulai dari yang bagian luar dulu Dia box berwarna hitam kayak gini Perpaduan dengan warna putih dan agak berbeda Biasanya kandov kalau yang seri powerstay Ini dia agak glossy-glossy gitu Di bagian depan pasti ada namanya Last Impulse Waterproof Mascara Dan di sisi lainnya ada ingredientsnya Aku akan kasih lihat detailnya seperti biasa Karena aku zoom Kalau kalian penasaran ya Ingredientsnya apa-apa aja Terus di bagian bawah ujung sini Kita bisa langsung cek kalau dia juga sudah ada nomor BPOM Beserta logo halal dari MUI Aku akan kasih lihat detailnya ya Syara memang makeover produk lokal yang sudah hits Dia selalu ada nomor BPOM Jadi aman pastinya buat kita pakai Terus ini masih ada di sini Expired date-nya sampai di tahun 2024 Tapi setau aku kalau mascara tuh Kalau udah dibuka itu bertanya sekitar 3-6 bulanan gak sih? Coba deh menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah Untuk netonya sendiri dia ada 9 mili Kemarin harga aslinya tuh sebenarnya Rp125.000 Tapi pas aku beli lagi ada diskon Kayak sekitar jadi Rp170.000 atau Rp119.000 Tapi hari ini aku cek di official store Makeover yang di Shopee itu lagi ada diskon 22% Jadi Rp97.500 Lumayan kan? Kalau nanti kalian teracun bisa langsung aja Klik linknya di bawah Aku akan kasih di mana kalian bisa langsung beli Karena aku akan buka ya untuk bagian dalamnya Seperti ini Untuk package-nya dia juga sama dengan package luar Warna hitam berpaduan dengan putih Yang ada namanya juga Terus di bagian lainnya ini ada Expired date-nya 2024 So kalau misalnya boxnya kebuang Kita masih bisa cek ya Cuman lagi-lagi kayaknya sih gak akan selama itu Kalau sudah dibuka untuk mascara-nya Lanjut sekarang ke bagian aplikatornya Aku akan kasih detailnya disitu Kalau aku baca-baca kemarin dari Shopee-nya Sebenarnya ini ada 2 bagian Yang pertama itu namanya Flat Brasside Jadi dia kecil-geri Kecil-kecil yang lurus gitu Terus yang kedua ini setelah aku puter Dia agak melengkung-melengkung Itu namanya Curve Brasside Dimana ini tuh nanti fungsinya agak sedikit beda Nanti akan langsung aku kasih lihat aja ya Waktu mengaplikasikan di bulu mataku Karena memang sesuai yang disarankan dari official store Seperti itu Disitu ada langkah-langkahnya biar hasilnya lebih bagus Untuk aromanya sendiri Aku pengen bauin Sebenarnya mascara itu ada wanginya gak sih? Hmm Kalau menurut aku sih ini Wanginya aku gak ngerti sih wanginya apa Tapi Kayak wangi-wangi Gak terlalu menyengat juga Jadi pas diaplikasikan di bulu mata Sepertinya agak jauh juga dari hidung ya Gak akan ngeganggu Tapi dulu tuh aku pernah punya mascara yang dia itu wangi Aku lupa brandnya apa Cuman kalau yang ini sih kayak Yah nyaris kayak gak ada baunya gitu Jadi ini malah point plus ya Jadi gak ngeganggu juga Oke sebenarnya sih ini untuk maskeranya udah aku pakai di bulu mataku Tapi aku akan kasih lihat detail pengaplikasinya yang tadi seperti apa ya Aku akan ikutin step-stepnya sesuai yang ada disini Yang pertama adalah aplikasikan mascara menggunakan sisi flat brush side Dari akar hingga ujung bulu mata Untuk memberikan volume Jadi kita pakai sisi yang lurus dulu ya Disitu fungsinya pastinya nanti biar bulu mata kita lebih bervolume Karena warna hitamnya ini Setelah kalian merasa sudah cukup bervolume Bisa langsung ke step yang kedua Gunakan sisi curve brush side Jadi yang melengkung-melengkung tadi Untuk meratakan mascaranya Dan memperjelas volume Jadi dia biar hasilnya nanti gak kelampi juga ya Tapi ini sejauh aku pakai Aku kaget banget Karena beneran langsung bisa Kayak melentikkan bulu mataku Dan gak ngeblok-ngeblok sama sekali Kayak gak numpuk-numpuk gitu loh Kalian bisa langsung lihat detailnya aja disitu Perbandingannya bagian yang udah aku pakai dengan yang belum Itu beneran kerasa bulu matanya naik dan juga bervolume Karena sesuai dengan klaimnya memang disini disebutkan Dia bisa menaikkan bulu mata atau melentikkan So aku gak sabar banget untuk lihat hasil akhirnya seperti apa Aku akan aplikasikan juga Ke sisi kiri bulu mataku Sampai ke bulu mata yang bawahnya Dan aku udah selesai ya Mengaplikasikan mascaranya Dan misalnya kalian merasa masih kurang Dan pengen kelihatan yang bervolume dan tebal lagi Disini sih disarankan bisa diaplikasikan kembali untuk mascaranya Pada bulu mata bagian atas dan bawah Jadi kayak diaplikasikan lagi gitu loh dua-duanya Jadi nanti kelihatan lebih lentik dan tebal Setelah selesai aku akan kasih lihat hasilnya ke kalian kayak gimana Aku akan sekalian ngebahas untuk klaimnya Yang pertama adalah fast setting Menurut aku iya Jadi setelah mengaplikasikan itu gak menunggu waktu lama Waktu aku pegang tuh kayak udah kering dan nge-set Yang ngejegra gitu belu matanya Terus yang kedua itu adalah zero smudge Yang artinya dia gak gampang ngegeser Jadi gak akan menimbulkan noda gitu Pas aku pegang-pegang kayak gini Memang dia tuh udah kayak nge-set gitu aja Gak nempel-nempel kemana-mana lagi Terus lifting lysis Yang menurut aku disini dia memang bener bisa melentikkan bulu mataku Bahkan di bulu mataku yang sebelah kiri ini Dia tuh kayak agak pendek dan jarang-jarang gitu Itu kelihatan lebih kayak bervolume lebih banyak Dan lentik banget Klaim selesai lihat aja ya hasilnya disitu Klaim selanjutnya itu ada no clumpy result Itu berarti dia gak menggumpal Memang iya lagi-lagi Ini hasilnya natural gak ada yang ngegumpal gitu Memang sepengelaman aku dulu pernah aku pakai maskara Tapi aku lupa dari mana Itu dia kalau di aplikasikan beberapa kali itu agak ngegumpal Sedangkan untuk yang makeover ini tuh gak sama sekali Aku tadi pakai kayak sekitar 3-4 layeran Dan hasilnya masih natural ya Bulu matanya kepisah-pisah gitu Selanjutnya yang ini jarang ada di maskara Klaim ini yaitu ophthalmologically tested Setelah aku cari-cari di google Ternyata itu udah teruji secara klinis di mata Jadi pastinya aman ya gak akan ngebuat yang iritasi Dan lain-lain untuk bahan-bahannya Menurut aku itu penting banget Apalagi kalau kalian punya jenis mata yang sensitif Kayak misalnya kena apa dikit tuh nanti bisa iritasi So harusnya pakai maskaranya dari makeover ini aman ya Masuk ke klaim yang terakhir itu adalah waterproof Sesuai dengan nama maskaranya ya Aku akan buktikan langsung Disini aku akan spray menggunakan aloe vera face mist dari Lakoko Kalau misalnya kalian mau coba Bisa pakai air biasa aja ya Karena aku gak tau sebenernya aman atau enggak Cuman di mataku sih ini aman-aman aja di spray Yap sudah sebasah itu Dan langsung aja aku akan ambil tisu Aku usap-usap di bagian bulu mataku Biar kayak apakah dia tuh nempel atau enggak Dan ternyata aku udah kayak usap-usap beberapa kali Ya disitu kalian bisa lihat Dia sama sekali gak nempel di tisunya Wow aku suka banget Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri Disini masih cetar Masih kelihatan lentik dan hitam Wow Ya dan ini dia hasilnya Masih aku pakai di bulu mataku Nih Dia tuh masih kelihatan yang cetar gitu loh Kalian bisa lihat gak sih Dan itu tadi untuk lemnya sih Sepertinya semuanya bener ya Udah aku buktikan satu persatu Aku kasih lihat ke kalian Tapi kalau misalnya nih kalian tetap penasaran Tes ketahanannya kayak gimana Pastinya aku akan tetap pakai seharian ini Sampai sore Nanti hasilnya seperti apa Akan aku update di akhir video Kesimpulannya sih menurut aku untuk mascaranya Makeover yang Last Impulsive Waterproof Mascara ini Aku rekomendasikan banget-banget Buat kalian yang nyari Mascara waterproof Pastinya Jadi gak gampang beleber Gak gampang geser Dengan hasil yang natural Untuk bervolume Yup Pokoknya ini juaranya Dengan harga segitu sih Menurut aku masih masuk akal ya Karena memang kualitasnya oke Tapi memang aku sih baru pakai di hari ini aja Jadi ini first impression aku pakai Kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan Di hari kedua, ketiga, atau pemakaian seterusnya Akan aku update di kolom deskripsi bawah Kalian bisa langsung cek-cek ya Oke Akhirnya selesai sudah untuk videonya Itu tadi review lengkap dari Mascara barunya Makeover Kalau misalnya kalian tim gercep Udah cek out juga Dan udah nyobain Pastiin kalian komen-komen di bawah Kayak gimana sih hasilnya di kalian Dan setahan apa Dan pastinya Terima kasih ya Buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir Kalau kalian suka videoku Pastiin untuk klik tombol like Udah gitu Kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku Pastiin klik tombol subscribe dan notifikasinya Sampai ketemu lagi Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax